Bersama 3, 2, 1 Kita berikan tangan yang meriah untuk proses di pembukaan tiram Jalan Lingkar Tuban sepanjang 19 km kini telah memiliki nama resmi Mulai dari pertigaan Desa Tunah Kecamatan Semanding hingga Desa Pugorjo, Kecamatan Tuban Tiga nama yang disodorkan pemerintah Kabupaten Tuban Kemudian diresmikan Kupernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawan sehari ini adalah Jalan Keyaji Hashim Ashari Jalan Keyaji Abdul Wahab Hasbullah Dan Jalan Tony Kuswoyo Peresmian nama jalan lingkar simbolis dilakukan oleh Gubernur Hovifa Didampingi beberapa pejabat vertikal di Jawa Timur dan Kabupaten Tuban Gubernur Hovifa bersyukur proses mengkonektivitaskan satu titik ke titik lainnya tuntas Dan bisa memberikan nilai tambah Baik dari sisi memudahkan untuk melakukan transportasi pedagang yang ada di sini Peningkatan ekonomi yang bisa ditumbuh kembangkan Dan mobilitas pendidikan serta sosial lainnya Dengan peresmian tiga nama jalan lingkar Hovifa berharap ke depannya bisa berjalan seiring dengan maksimalisasi pelayanan publik Meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan pembangunan kilang minyak tuban Kita sebetulnya punya tradisi Gowes itu sudah lama Dan biasanya kita bersama instansi-instansi vertikal Komandannya ada PANIVI, BBI, nanti OJK, Himbara, Bang Jati, Bang UMKM, BPN terutama sekarang masuk BKN Jadi kalau BKN ini gabung, kita bisa mendapatkan ruang lebih luas lagi Misalnya SKSK kenaikan pangkat itu bisa diserahkan di forum ini Saya melihat semangat sepanjang jalan tadi Ini adalah sebuah sosial kapital yang luar biasa Masyarakat Tuban, Maturnun, apresiasi mereka Lalu sapaan-sapaan di jalan luar biasa Mudah-mudahan menjadi bagian dari penguatan kebangkitan semangat Yang terus bisa mendorong kemajuan demi kemajuan di Tuban ini Jadi kita mengawali tadi dari anu peresmian jalan Di Ringgut Tuban itu ada jalan Ke Haji Azim Masyari Kemudian ada jalan Ke Wap Asburlo Ada jalan Tonikus Woyo Ini bagian yang penting yang sudah diserusi oleh Pemkap Tuban Kemudian nyambung dengan Perpres 80 tahun 2019 Mudah-mudahan ini proses finishingnya juga bisa segera diselesaikan Persambungannya Sehingga bisa meningkatkan mobilitas masyarakat Kemudian interaksi antar masyarakat Yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik dan lebih baik lagi Kemudian berikutnya adalah sesuatu yang baru Bahwa disini sudah punya format digitalisasi di dalam ujikir Lewat URIS, kemudian tukang beca Ini luar biasa Jadi menurut saya bagaimana kita berdiskusi, berseminar tentang industri 4.0 Dan Tuban hari ini sudah membuktikan lewat TP2DD Antara lain perluasannya adalah proses digitalisasi ini sudah sampai kepada tukang beca Kalau misalnya tukang beca sudah terkonversi dengan digital sistem seperti ini Tadi Pak Divi juga menyampaikan supaya Bang Jatim juga menambah fitur-fitur Untuk bisa mempermudah pelayanan publik yang harus makin cepat Harus dengan presisi yang makin tinggi Saya rasa ini akan menjadi catatan penting dari proses pertemuan kita Tidak sekedar gawes tetapi juga ada sesuatu yang akan memberikan nilai tambah Dan produktivitas bagi semua sektor Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.